Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Ada pun penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Hingga Minggu 3 Juli 2022 pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 554 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,3 juta orang meninggal dunia dan 528,7 juta orang dinyatakan pulih. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingkatkan tingkat kasus COVID-19 yang tinggi di Eropa pada musim panas ini. WHO juga meminta negara-negara untuk memantau penyebaran ketika kasus meningkat tiga kali lipat dalam sebulan terakhir. Ada pun Direktur Regional WHO Eropa Hans Kluge kepada EFI mengatakan, ketika negara-negara di kawasan Eropa telah mencabut langkah-langkah sosial yang sebelumnya ada, virus akan menular pada tingkat tinggi selama musim panas. Ia mengatakan virus ini tidak akan hilang hanya karena negara-negara berhenti mencarinya. Hal itu masih menyebar, masih berubah, dan masih merenggut nyawa. Dengan subvarian Omicron BA-5 yang lebih ringan tetapi lebih menular menyebar di 53 negara Eropa, WHO saat ini mencatat hanya di bawah 500 ribu kasus setiap hari. Ada pun angka tersebut naik dari sekitar 150 ribu kasus setiap hari pada akhir Mei. Austria, Siprus, Perancis, Jerman, Yunani, Luxembourg, dan Portugal adalah negara dengan tingkat kasus tertinggi, dengan hampir semua negara di kawasan ini mengalami peningkatan kasus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng